Saude kap Waadi kap Airihan Cari nama Airihan Pulang pulang udah malam Akhirnya kita nyampe juga nih Ke Thailand Destinasi pertama kita ke Kuil yang paling dekat sama Perbatasan imigrasi Malaysia dan Thailand Aku gak tau ya nama kuilnya apa Yang jelas ini kuilnya tuh gak terlalu besar Dan dia sangat dekat dengan Imigrasi perbatasan Malaysia dan Thailand Next kita menuju kota Hatyai Dan kita mau makan siang Disini makan siangnya itu Peras manan ya makanannya udah halal Dan rasanya enak Oke karena udah kenyang kita udah Punya tenaga nih buat Shopping di Thailand Pokoknya kalau Thailand ini kalian Bisa kalep banget deh buat belanja Jadi siapin uang kes yang banyak ya Nah kalau tadi udah belanja baju Sekarang kita belanja makanan Jadi disini kita dibawa ke tempat Makanan khas dari Thailand Next kita ke Floating market Jadi disini juga ada Jualan beraneka Makanan dan juga Pakaian Nah ini terkenal karena Jualannya di atas perahu gitu Selain jualannya yang unik Aku lihat harganya itu Bener-bener murah banget loh Dan rasanya juga enak Kalian wujud coba deh kemari Kalau ke Hatyai ya Dan ini bukanya hanya Setiap hari minggu Di floating market ini Aku juga shopping nih temen-temen Bener-bener kalep sih Kayaknya sayang aja gitu Kalau gak belanja Karena barangnya bener-bener Murah dan kualitasnya juga oke Ini dia hasil belanjaan aku nih temen-temen Aku tuh udah pegel banget sih Sebenernya ya Tapi ini sampenya di hotel Itu kan maghrib ya Kita itu bersih-bersih dulu Makan lalu kita lanjut lagi Ke night market Kita perginya naik tuk-tuk ya Dan aku tuh baru nyadar Kalau di luar negeri Kita itu kan turis ya Jadi kita itu dipotohin tuh Sama warga lokal Thailand Apakah disini kita akan berbelanja? Yap bener sekali Jadi disini kita nambah belanjaan lagi ya Temen-temen ya Jadi bahkan disini Uang baht aku habis ya Aku ke money changer lagi Buat nukarin uang baht Karena besok kita ada belanja lagi Next karena udah capek belanja Kita mau cari makanan dulu Tapi karena aku masih kenyang Jadi aku mutusin buat beli minuman Dan pilihan kita jatuh ke Mas-mas ganteng ini Asli enak banget minumannya Dan kalian wajib coba yang spesial ini ya Oke next Apakah kita setelah ini pulang ke hotel? Yap bener sekali Tapi kita abis itu keluar lagi nih temen-temen Night market yang satu ini Tutupnya tuh sampai jam 12 malam Kalau yang tadi Yang kita datangi sebelumnya itu Jam 10 malam udah tutup ya Yang awalnya aku pergi sendiri Yang ikut trip ini Coba lihat sekarang Aku malah jadi punya besti nih Nah ini tuh temen-temen yang Paling ayo diajak kemana aja Dan paling enak diajak keluar Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax